Nah halo teman-teman semuanya yang ada di Taiwan Kali ini kita akan bahas tentang kenaikan gaji lagi ya Jadi ada saran dari Departemen Tenaga Kerja atau Biro Tenaga Kerja Taiwan Untuk para majikan yang ada di Taiwan Nah sarannya sepertinya apa sih? Berikut ini Nah baru-baru ini diberitakan ya di media-media Taiwan Bahwasannya Biro Tenaga Kerja Taiwan itu meminta kepada majikan dengan sukarela Untuk menyesuaikan gaji pekerja yang sudah lama di Taiwan ya Jadi kalau kontrak lama sepertinya kita tahu kontraknya adalah Rp17.000 Nah untuk menghindari kesenjangan sosial di antara mereka Karena ada yang sudah naik Rp20.000 ada yang belum Seyukianya majikan itu menyesuaikan gaji lah Untuk mereka yang di kontrak lama masih Rp17.000 Dan tidak hanya Rp1.000 saja sebenarnya Jadi Biro Tenaga Kerja itu meminta kepada majikan Untuk memanfaatkan subsidi yang sudah disediakan oleh pemerintah Taiwan ya Dimana subsidi untuk majikan yang ekonominya itu ke bawah Dan juga mereka yang mempunyai cacat yang sudah dapat bantuan dari pemerintah itu Rp3.000 NT Jadi sama sekali mereka tidak mengeluarkan uang tambahan sebenarnya Tinggal memanfaatkan saja dari apa yang ada di pemerintah itu Jadi kalau mereka mau mengiakan kemudian mengajukan subsidi ke pemerintah Majikan itu akan bisa menambah Rp3.000 gaji pekerja migrannya Jadi Rp20.000 tanpa harus merogoh dari kocak pribadinya Selama maksimal 3 tahun Nah sebenarnya kalau majikan mau melakukan hal ini Saya kira tidak akan ada polemik-polemik di antara pekerja migran Yang mereka harus malas bekerja dan sebagainya Pindah majikan, putus kontrak pulang itu tidak ada ya Tapi yang namanya orang juga kita tidak tahu ya Majikan bagaimana cara berpikirnya Dan ya kita tidak tahu Dan untuk yang lainnya selain keluarga miskin dan juga Selain mereka yang cacat permainan itu ada subsidi juga sebesar Rp1.500 Itu selama 4 bulan ya Setelah itu mereka harus bayar sendiri ke pekerja migrannya Nah itu kalau diajukan bisa ya Tapi sarannya juga harus memperbarui kontrak kerja Karena harus ada syarat ya Kalau sarannya sudah di kontrak kerja yang diperbarui Di situ gajinya ditulis Rp20.000 Maka dia mengajukan ke pemerintah Dia akan dapat subsidi itu Sebenarnya tidak ada yang rugi ya Yang rugi itu pemerintah Tayawannya Jadi harus mengeluarkan ratusan ribu NT Untuk menalangi pekerja migran Atau kenaikan pekerja migran Yang kontraknya lama Selain itu dalam berita ini juga disebutkan ya Bahwasannya Dengan kalau semuanya sudah beres ya Kenaikan gaji di Taiwan nanti sudah beres semuanya Yang lama juga ikut naik Itu berharap proses dari Indonesia itu segera Seperti dulu Seperti sumber yang besar mengalir ke Taiwan ya Kalau sekarang itu kan seperti sumber yang kecil Ditir-itir itu susah banget Untuk prosesnya pun susah banget Sedangkan kita tahu sendiri Taiwan saat ini kekurangan tenaga kerja Di sektor domestik itu sangat kurang banget ya Karena kita tahu sendiri ya Tiap hari itu puluhan Bahkan sampai ratusan yang pulang ke Indonesia Tapi yang berangkat ke Taiwan Yang sektor domestik itu sangat-sangat Susah sekali Bahkan hari ini Belum bisa ya Untuk berangkat ke Taiwan Kecuali yang formal Kalau formal Di Taiwan tidak kekurangan tenaga Yang begitu banyak Tapi kalau di informal Atau domestik itu memang benar-benar kekurangan Semoga saja ya Para majikan ini maulah Mau menaikkan gaji Tanpa harus kita nego-nego Tanpa harus kita berkelahi Beradu mulut dulu Yang menyebabkan hati kita Nanti hubungan kita dengan majikan itu Tidak enak Tapi juga perlu diketahui Bahwasannya kemarin itu Kementerian tenaga kerja Juga menyampaikan ya Bahwasannya Baik itu pekerja migran Tidak boleh memaksa majikannya Menaikkan gaji Kalau nego bilang baik-baik Silahkan Selain itu juga agensi Tidak boleh memaksa majikan Untuk memperbarui kontrak kerja Kalau kontrak kerjanya baru 2 tahun Kemudian diperbarui Diganti kontrak kerjanya Agar gajinya 20 ribu Dengan cara agak memaksa Itu juga tidak boleh ya Tidak boleh dilakukan Dan itu sudah masuk juga Pengaduan dari beberapa majikan Ya mungkin majikan yang Dalam tanda kutip ya Yang seperti ini ya Kalau yang majikannya baik-baik Jangankan 20 ribu Yang digaji 25 ribu Apa aja sudah banyak sekali ya Di antara teman-teman Yang ada di Taiwan itu Dan juga kemarin itu Ada selebaran dari 1955 Denager Taiwan Bahwasannya Bagi teman-teman Semuanya yang ada di Taiwan Ketika gajinya Tidak dinaikkan oleh majikannya Udah nego gagal Agensi juga tidak bisa Membantu kenaikan gaji Kemudian dia Menurunkan performa kerja Agak bermalas-malasan Atau berbeda dari sebelumnya Dan jika ini Dihalami oleh Atau dirasakan oleh majikan Yang dalam tanda itu Bisa dia melaporkan Ke denager Bisa dia memutus Kontrak sepihak Dan kalian dipulangkan Ke Indonesia Ya pasti adalah Majikan seperti ini Pasti ada Tinggal kita saja Berdoa saja Di atas Semoga mereka dibukakan Sudah dapat bantuan Dari pemerintah Untuk menggaji kita Untuk menaikkan gaji kita Masih susah itu Kenapa sih Tidak mau membahagiakan Kita para pekerja migran Dari Indonesia Pertanyaan besar Dan untuk teman-teman Semuanya yang Mau tahu lebih lanjut Atau ada permasalahan Tentang kenaikan gaji ini Bisa menghubungi Nomor di bawah ini Yang 1955 ini gratis Dan ada juga Nomor yang lain Di bawah ini Ini untuk Pengaduan Ke pemerintah Taiwan Terkait Jika kalian ada masalah Tentang Pergajian Dan pernaikan gaji ini Baik dengan majikan Ataupun Agensi kalian Nah kita berharap saja Ya semuanya naiklah Biar tidak ada Kesenjangan sosial Memang iya sih Di media sosial Banyak kesenjangan sosial Yang banyak banget Pokoknya intinya Tentang semangat Terahkan kepada yang di atas Semoga Apa yang kita harapkan Itu terkabul Dan semoga kalian Gajinya naik semua Tetap semangat Selamat Bekerja Demi masa depan Dan Jayong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton